Bismillahirrahmanirrahim Dari Tauhid Ikhlas itu Tauhid Tauhid itu Ikhlas Iaitu mengesahkan Allah Memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata-mata Dan melepaskan diri Dari segala macam bentuk kesyirikan Baik itu syirik besar maupun syirik kecil ria Dan semua bentuk syirik kecil Terutama ria Dan sumah yang menafikan keikhlasan Inilah jamaah sekalian kunci sukses berhijrah yang paling utama Karena minimalnya ada tiga sebab Yang mengharuskan kita ikhlas Sebab yang pertama Ikhlas itu adalah syarat diterimanya ibadah Maka hijrah adalah ibadah Bertobat adalah ibadah Kalau kita lakukan tidak ikhlas Misalkan kita mengharapkan pujian orang Atau kita melakukan syirik besar Maka amal ibadah kita tertolak Terhapus Tidak diterima oleh Allah Sebagaimana Allah tegaskan dalam banyak ayat Di antaranya Surat Al-An'am ayat 88 Seandainya mereka berbuat syirik Tidak ikhlas dalam beribadah Maka terhapuslah amalan yang mereka kerjakan Kalau itu syirik besar Menghapuskan seluruh amalan Kalau itu syirik kecil seperti riak Menghapuskan amalan yang menyertainya Apalagi di era sekarang Kita harus Lebih kuat lagi menjaga keikhlasan Di era media Di era medsos Orang berhijrah Sering diliput media Ini Seringkali Merusak keikhlasan Mungkin awalnya dia ikhlas Tapi dalam perjalanan Dia pengen dipuji orang Dan selalu dia berusaha Agar diliput media Agar dia mendapatkan pujian orang Ketahuilah jemaah sekalian Semua amal ibadah kita Walaupun kita niatkan untuk Allah Tapi ada tercampur disitu riak Tidak banyak riaknya Hanya sedikit Yaitu keinginan Agar dia juga dipuji orang Maka Amalan kita rusak Kita bukannya dapat pahala Malah mendapatkan dosa besar Yaitu syirik kecil Sebagaimana dalam hadith Mahmud bin Labid Radhiallahu anhu diriwayatkan Imam Ahmad Rasulullah s.a.w. bersabda Akhwafu ma akhawfu alaikum syirikul asgar Yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil Beliau ditanya ya Rasulullah Apa itu syirik kecil? Kata beliau Ar-riak itulah riak Pingin dipuji orang Walaupun dia punya niat utama Untuk mendapatkan pahala dari Allah Dia niat utama untuk masuk surga dan selamat dari api neraka Tapi ada sedikit Dalam hatinya keinginan Supaya dipuji orang Makanya disebut syirik kecil Kenapa? Hanya sedikit keinginan itu Kalau itu mendominasi Bukan lagi syirik kecil Sudah menjadi syirik besar Dia berhijrah Semata-mata untuk dipuji orang Walaupun jamaah sekalian Ria Yang masuk kategori syirik besar ini Hampir-hampir tidak terjadi pada seorang muslim Kecuali dia sebenarnya munafik Sebagaimana Allah sebutkan Tentang solatnya orang-orang munafik Di surat An-Nisa ayat 142 Apabila mereka berdiri untuk solat Mereka berdiri malas-malasan Enggak serius solatnya Malas-malasan Mereka sekedar ingin Ria kepada manusia Memperlihatkan ibadah mereka Supaya dipuji orang Dan mereka tidak mengingat Allah dalam solatnya Kecuali sedikit Yaitu tidak khusyuk Jadi jamaah sekalian Ini sebab yang pertama Mengapa ikhlas itu sangat penting Karena ikhlas adalah syarat Diterimanya ibadah Tapi kita juga jangan lupa Masih ada syarat yang kedua Yaitu itibak meneladani Rasulullah S.A.W Sebagaimana akan kita sebutkan Poinnya secara tersendiri InsyaAllah ta'ala Baik Kemudian sebab yang kedua Ikhlas itu adalah Kunci utama Mendapatkan pertolongan Allah Dan orang yang beribadah Orang yang berhijrah Tidak mungkin dia sukses Kalau Allah tidak menolongnya Tidak mungkin jamaah sekalian Dan inilah rahasianya Kata para ulama' Mengapa setelah kita Mengucapkan Hanya kepadamu kami beribadah Disusul dengan Hanya kepadamu kami Yang dapat menjalankan perintah Allah Dan menjauhi larangannya Ingat ini selalu jamaah sekalian Tidak ada orang sukses Tidak ada orang sukses berhijrah Tanpa pertolongan Allah Dan ketahuilah Kunci meraih pertolongan Allah Yang paling utama adalah Ikhlas Sampai-sampai Setan pun mengakui Dia tidak bisa menyesatkan Orang-orang yang ikhlas Sebagaimana Allah sebutkan Sumpah setan Di surat Sot Ayat 8283 Setan berkata Kenapa jamaah sekalian? Karena setan mengetahui Hamba-hamba Allah yang ikhlas Akan senantiasa Ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan lihatlah Bagaimana Allah Azzawajal menolong Nabiullah Yusuf Alayhi Salam Dalam kondisi yang sangat ganting Beliau di jebak Oleh seorang wanita Yang cantik jelita Untuk melakukan hubungan terlarang Ini bukan wanita sembarangan Wanitanya cantik luar biasa Dan punya kekuasaan Dan wanita itu Bukan hanya menggoda Terang-terangan Mengajak Yusuf Tidak malu-malu lagi Pintu-pintu jendela Dikunci semuanya Oleh wanita tersebut Yusuf Tidak menyadari Beliau sudah terjebak Dalam satu ruangan Bersama wanita itu Karena Nabi Yusuf Alayhi Salam Dijadikan budak oleh mereka Walaupun beliau bukan budak Tapi dijadikan budak Ini lebih rendah daripada Seorang pekerja Atau seorang pembantu Dijadikan budak Nabi Yusuf Alayhi Salam Tidak menyadari Beliau sudah terjebak Dalam ruangan Yang pintu serta jendelanya Sudah dikunci oleh wanita tersebut Dan Nabi Yusuf Alayhi Salam Anak muda yang normal Bukan LGBT Dan beliau juga jauh dari Kampung Halaman Ada orang Malu berbuat dosa Kenapa? Orang semua kenal Keluarganya dikenal masyarakat Tapi Kondisi Nabi Yusuf ketika itu Tidak ada yang mengenal beliau Tidak ada yang tahu keluarganya Jadi seandainya ketahuan Berbuat dosa Tidak seperti orang yang dikenal Di tengah-tengah masyarakat Maka jemaah sekalian Wanita itu Memaksa Nabi Yusuf Alayhi Salam Bahkan ketika Nabi Yusuf berlari Menjauh Inilah yang dilakukan Nabi Yusuf Alayhi Salam Bukan mengatakan Ini terpaksa Tapi beliau berusaha Lari menjauh Menuju pintu Wanita itu masih mengejar Saking kerasnya Nabi Yusuf berlari Ketika dia berhasil Memegang baju Nabi Yusuf Alayhi Salam Bajunya sampai robek Jadi luar biasa Ini perangkap yang sangat dahsyat Ibaratnya jemaah sekalian Nabi Yusuf Alayhi Salam Sudah masuk di dalam Mulut buaya Tinggal buaya itu Menutupkan mulutnya Matilah beliau Tapi ini buaya betina Dan Nabi Yusuf Sekali lagi Anak muda yang normal Sehingga Allah menyebutkan Di surat Yusuf Ayat ke-24 Walaukadhammadbihi Wahamma biha Wanita itu berkeinginan Kepada Yusuf Dan Yusuf pun Sudah berkeinginan Kepadanya Lawla arra'a burhana rabbi Kalau Allah Dia tidak melihat Tanda yang diberikan Oleh Rabnya Sebagian ulama ahli tafsir Menyebutkan Allah memperlihatkan Tanda kepada Yusuf Alayhi Salam Untuk menolong beliau Agar tidak terjerumus Dalam dosa itu Dalam rupa Ayah beliau Jadi ditampakkan Di hadapan Yusuf Ayah beliau Nabi Yaakub Alayhi Salam Yang sedang marah besar Maka saat itu Nabi Yusuf pun Segera berlari Meninggalkan wanita itu Waktu itu belum ada video call Ini betul-betul Pertolongan Allah Allah perlihatkan kepada beliau Ayahnya sedang marah Kemudian lihatlah jemaah sekalian Apa sebabnya Allah memberikan Pertolongan kepada beliau Dalam kondisi yang sangat Genting tersebut Dan ini lebih genting Daripada ketika beliau Dilempar ke dalam sumur Dan ini lebih berat Bagi Nabi Yusuf Alayhi Salam Daripada dilempar Ke dalam jurang sekalipun Maka lihatlah sebab Allah memberikan Pertolongan kepada mereka Kepada Nabi Yusuf Alayhi Salam Kedalika Linusrifa'anhu su'awal fahsyaa Innahu min ibadinal mukhlasin Demikianlah Kami palingkan dari Yusuf Keburukan dan kekejian itu Karena dia termasuk Hamba-hamba kami Yang ikhlas Inilah jemaah sekalian Sebab utama hamba Ditolong oleh Allah Agar tidak terjerumus Dalam perbuatan-perbuatan dosa Yaitu keikhlasannya Tadkala dia beribadah Kepada Allah Azza wa Jalla Makanya Imam Nawi Rahimahullah Kitab Riyadu Salihin Kitab yang sangat terkenal Hendaklah kita semuanya berusaha Punya buku ini Dan baca setiap hari Bab yang pertama Bab ikhlas Beliau sebutkan Di hadith yang terakhir Kisah tiga orang Yang terkurung dalam gua Tiga orang Yang terkurung dalam gua Tidak mungkin mereka selamat Kecuali pertolongan Allah semata-mata Karena batu besar Menutupi pintu gua Tidak bisa mengontak dunia luar Belum ada HP zaman itu Tidak ada jalan lain Kecuali berdoa kepada Allah Kenapa Hadith ini disebutkan oleh Imam Nawi Dalam bab ikhlas Dalam bab ikhlas Karena mereka masing-masing berdoa kepada Allah Dengan bertawasul Menyebutkan amal soleh Yang dulu pernah mereka kerjakan Dan semuanya mengatakan Ya Allah Kalau memang amal itu ikhlas Aku lakukan karena engkau Tolonglah kami Maka jemaah sekalian Setiap Satu dari mereka berdoa Bergeser pintu gua Bergeser batu Yang menutupi pintu gua Sampai akhirnya mereka bisa keluar Imam Nawi ingin memberitahukan kepada kita Bahwa ikhlas Adalah kunci menggapai Pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Baik Sebab yang ketiga Mengapa pentingnya ikhlas dalam berhijrah Karena orang yang berhijrah Pasti menghadapi ujian Pasti menghadapi Berbagai macam rintangan dan cobaan Ini sudah ketentuan Allah Gak mungkin ada yang bisa lari darinya Sebagaimana Allah ingatkan juga Di surat Al-Ankabut ayat kedua Apakah manusia mengira Bahwa mereka akan dibiarkan saja Mengatakan Kami sudah beriman Padahal mereka belum diuji Akan ada ujian jemaah sekalian Maka ketahuilah Di antara sebab terbesar Yang membuat kita kuat menghadapi ujian adalah Keikhlasan Terutama ujian Berupa cemohan orang Celaan orang Kalau kita tidak ikhlas Maka Kita akan takut menghadapi celaan manusia Kalau kita ikhlas karena Allah Kita gak peduli apa kata orang Sebab kita melakukan amal Karena Allah semata-mata Bukan agar dipuji orang Atau bukan agar orang Tidak marah kepada kita Jadi orang yang ikhlas itu Dia tidak peduli Jangankan keluarganya yang hanya beberapa orang Atau masyarakatnya yang hanya sekampung Seisi dunia sekalipun Memusuhinya Karena dia menegakkan kebenaran Karena dia mengikuti jalan yang lurus Dia tidak takut Dan dia tidak peduli Kenapa? Dia tidak mencari keridoan mereka Yang dia kejar adalah keridoan Allah Itulah orang yang ikhlas Dia tidak akan takut dengan pujian orang Dengan celaan orang Karena dia tidak mengharapkan keridoan mereka Dia gak peduli Mereka rido Mereka tidak senang Sama saja baginya Yang penting baginya adalah Allah rido kepadanya Maka ikhlas jamaah sekalian Adalah kekuatan Dalam berhijrah Menggapai rido Allah Itulah yang harus kita kejar Jangan takut celaan manusia Jangan peduli apa kata orang Dan ketahuilah Semua apa kata orang Tidak membahayakan bagi kita Asalkan kita mendapatkan rido Allah Azzawajalla Baik Ini tiga sebab Mengapa ikhlas itu penting dalam berhijrah Terima kasih telah menonton!